Sederet desa tersembunyi yang wajib dikunjungi, jadi wisata kampung di Jawa Barat. Ada banyak wisata kampung unik di Jawa Barat yang bisa dijelajahi wisatawan. Di sini, kalian juga bisa menemukan beberapa kampung unik yang membuat siapa saja penasaran. Berikut adalah beberapa nama kampung unik yang cocok dikunjungi. Pertama, Kampung Nagal Tasikmalaya. Kampung Nagal Tasikmalaya yang terletak di desa Neglasari, Kecamatan Salawu adalah wisata unik pertama yang bisa wisatawan kunjungi. Kampung ini berada di kawasan lembah yang tenang dan damai. Selain itu juga jauh dari keramaian kota. Keunikan dari kampung ini adalah masyarakatnya menolak modernisasi. Masyarakat setempat hidup dengan bersahaja, tanpa alat penerangan bahkan listrik. Rumah-rumah yang ada di kampung ini juga masih menggunakan bahan-bahan material yang alami. Ada satu larangan yang dipercaya di kampung ini, yaitu tidak diperbolehkan menggunakan genteng atau atap rumah, meskipun keluarga tersebut mampu. Saat memasuki kampung ini, Anda akan melihat rumah penduduk yang dibangun dengan sederhana, seperti dinding yang terbuat dari anyaman kayu dan atap yang terbuat dari daun nipah dan injuk. Kedua, Kampung Cipta Gelar. Selanjutnya ada kampung adat Cipta Gelar. Kampung ini terletak di atas ketinggian 1.050 meter di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keunikan dari Kampung Cipta Gelar adalah masyarakatnya masih menjalankan tradisi berpindah tempat. Hal ini dikarenakan sudah menjadi perintah leluhur. Oleh sebab itu, bangunan rumah penduduknya tidak permanen. Mayoritas masyarakat Kampung Cipta Gelar berprofesi sebagai petani. Namun, ada juga yang berternak, berdagang, bahkan menjadi pegawai. Ada pun tradisi lain yang masih dijalankan masyarakat Kampung Cipta Gelar hingga saat ini. Adalah menanam padi secara serentak tanpa menggunakan pupuk kimia sedikitpun. 3. Kampung Cirende Selain Kampung Cipta Gelar, ada juga Kampung Cirende, merupakan salah satu kampung adat yang juga masih menjaga nilai-nilai tradisi leluhur. Kampung Cirende berada di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Uniknya makanan pokok masyarakat di kampung ini bukan beras, melainkan singkong. Jika berkunjung pada malam tahun baru Saka Sunda yang biasanya jatuh pada bulan Oktober, wisatawan berkesempatan menyaksikan upacara syuraan, yang dirayakan sebagai rasa syukur atas rahmat Tuhan. 4. Kampung Lukis Jelekong Kampung Lukis Jelekong berada di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan namanya, tempat ini menghasilkan para seniman-seniman lokal dengan karya-karya lukisan menakjubkan. Secara administratif, Kampung Lukis Jelekong berada di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, atau 15 km dari pusat kota Bandung via Dayakolot. Selain lukisan, Kampung Lukis Jelekong juga populer dengan wayang golek. Keahlian masyarakat di kampung ini diwariskan secara turun-menurun kepada anak-anaknya. 5. Desa Alam Endah Desa Alam Endah ditetapkan sebagai desa wisata pada 2 Februari 2011. Kesuburan alam desa ini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang agrowisata dengan cara memberikan penawaran paket wisata untuk memetik buah stoberi. Ada pun aktivitas lainnya seperti memerah susu, dapat memberikan wisatawan pengalaman yang menarik dan tak terlupakan ketika berkunjung ke desa alam endah. Selain mengandalkan objek wisata, masyarakat desa alam endah juga membuat kerajinan tangan atau snek yang bisa dibawa pulang langsung. Terima kasih telah menonton!